Sukses di dunia musik tak membuat Sarah Fahira menjalani karir dalam zona nyamannya. Sarah Fahira melebarkan sayap karirnya di dunia akting, yang kali ini menerima tantangan sutradara Rako Prijanto bersama rumah produksi Falcon Pictures, membintangi film horor, Bayi Ajaib. Sarah Fahira beralasan menerima tantangan film Bayi Ajaib sebagai Sumi, wanita hamil istri dari Kosim, karena ia suka dengan film bergenre horor. Film Bayi Ajaib adalah karya remake dari film yang tenar di tahun 1982 yang berjudul Sama. Wanita berusia 26 tahun ini tidak merasa beban sama sekali ketika dipercaya memerankan Sumi dalam film Bayi Ajaib. Sarah mengakui peran Sumi cukup berat, sebab ia belum pernah merasakan mengandung anak dalam sebuah pernikahan. Setelah menjalani proses syuting, Sarah Fahira sangat senang dan puas karena semua proses berjalan dengan lancar. Film Bayi Ajaib karya sutradara Rako Prijanto bersama rumah produksi Falcon Pictures ini, dibintangi oleh Vino G. Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fahira, Desi Ratnasari, Riffnu Wikana, dan masih banyak lagi. Apa nih? Ketagian kah? Maksudnya horor? Bisa dibilang iya, karena aku juga suka film horor dan aku suka juga memerankan jenre horor, apalagi dengan karakter yang unik-unik gitu, aku suka banget. Sarah tuh jadi ratu horor guys. Amin, amin. Kenapa menurut filmnya gitu? Karena filmnya horor semua. Tapi emang menurut gue punya karakter yang cocok untuk di film horor sih. Bisa aja, orang genin jangan lupa ya. Iya, ntar gue. Eh ntar gue, kok gue? Gue yang transfer. Gue yang transfer. Oke. Oke, kasih. Jangan lupa subscribe ya!